Rumah dinas jabatan Bupati Sintang di Jalan Pembangunan Kamis Malam terbakar hebat. Kebakaran tersebut diduga akibat sambaran petir, setelah sebelumnya terjadi hujan lebat disertai angin. Inilah video kiriman warga di mana terjadi kebakaran di rumah dinas jabatan Bupati Sintang. Api terlihat garang membakar hampir seluruh bangunan rumah yang mayoritas terbuat dari kayu ulin atau belian. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung memadamkan api dengan dibantu oleh masyarakat sekitar. Kabak Humas dan protokol Sekda Pemda Sintang Kurniawan menjelaskan, api berasal dari sambaran petir yang menyambar bumbung atap rumah yang juga terbuat dari bahan kayu ulin. Kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul satu malam dan api semakin membesar lantaran angin kencang disertai hujan gerimis. Hal senada juga diungkapkan Karjito, warga yang menyatakan hujan angin disertai petir yang terjadi pada kamis malam memang cukup dahsyat. Diketahui terjadi tiga kali sambaran petir. Pada sambaran ketiga, petir menghantam atap bumbung rumah dinas jabatan Bupati Sintang sehingga memicu terjadinya api. Pertama kali dari orang di belakang rumahnya Pak Bupati. Jadi orang yang belakang rumah Bupati itu menelpon saya, ada percikan api di rumah pendoku. Sekitar jam satu lewat ya. Jadi informasinya saya langsung ke sini, saya dapat informasi dari sini bahwa ada tiga kali petir. Petir pertama, petir ketiga, petir ketiga itu katanya yang memicu ada percikan api di dalam. Sehingga lalu ada api di dalam, bonsai belakang. Nah itulah yang menyebabkan airnya terbatas. Api besar, kemudian anginnya juga lebih besar, bertiup. Sehingga ini berat untuk diselesaikan dengan baik. Ya, ini kan bahannya kayu belian, apalagi di sebelahnya juga atap belian, nanti ada susah-susah atap belian. Kemudian dari sebelah sini, ya Alhamdulillah dokumen-dokumen yang lain dapat terselamatkan. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung bertindak cepat dengan memadamkan api, dibantu oleh Manggala Agni, TNI, dan Polisi. Total 12 unit pemadam kebakaran membantu memadamkan api. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Ainews melaporkan.